Oke, baik kita mulai Jadi hari ini kita membahas tentang laptop Dan ada mobile device Ya ini adalah perangkat yang sudah akrab Dengan kita ya, dengan anda Ada laptop, kalau mobile device itu ya contohnya handphone kita sekarang Smartphone apakah tablet Itu yang dimaksud dengan mobile device Dan ada, sekarang ada beberapa perangkat-perangkat lain yang bersifat mobile Yang bukan handphone atau bukan tablet ya Seperti ada yang diletakkan di pergelangan tangan kita Ada yang diletakkan di mata kita dan sebagainya Itulah yang dibahas pada pertemuan kali ini Oke, ini pembahasan nanti silakan Anda baca ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini Ya, kita kembali ke jenis komputer ya Komputer Jadi komputer itu Ya, komputer Yang sering kita gunakan Yang bisa kita gunakan secara pribadi Itu namanya personal komputer Makanya disingkat dengan Disingkat dengan apa? Disingkat dengan PC Kenapa disebut PC? Karena ini adalah jenis komputer yang bisa digunakan kita secara pribadi Secara orang per orang Atau yang bisa digunakan di rumah-rumah kita Tapi kalau Bentuk lain Ada komputer yang bentuknya besar Atau bentuknya sangat super Nah, itu namanya nggak PC Namanya ini ya, mainframe Dengan super komputer Itu beda, itu bukan PC Karena itu tidak digunakan orang secara pribadi Ini ya, ini digunakan Perusahaan-perusahaan besar ya Perusahaan-perusahaan enterprise ya Super komputer ini juga digunakan oleh orang tertentu Nah, ini ada bentuk-bentuknya ya Kalau ini mainframe Ini mainframe Nah, ini ada perbandingannya Ini mainframe dengan super komputer Jadi, ini memang digunakan khusus Penggunaannya khusus juga ya Kebanyakan ini digunakan Misalkan Kayak di bank ya Atau di program-program ERP Yang perusahaannya punya cabang-cabangnya Cukup banyak gitu Biasanya mereka Menggunakan mainframe ya Digunakan bersama ya Nah, ini kita membahas tentang PC tadi ya Personal komputer Komputer yang digunakan secara pribadi Nah, PC ini macam-macam Ada PC server PC server itu sebenarnya Kayak komputer biasa ini ya Seperti ini Kalau kita lihat bentuknya ini juga Tidak besarnya sebesar Casing komputer biasa ya Ini contohnya ya Yang berbentuk Masih berbentuk casing Nah, itu digunakan untuk server Tapi Bedanya dengan komputer yang biasa Misalkan desktop ya Kalau ini kan namanya PC Tapi desktop ya Kenapa desktop? Karena biasanya ini diletakkan di atas media Kita dikursi menggunakannya Makanya disebut dengan PC desktop Nah, bedanya PC server Dengan PC desktop itu Terutama di Di prosesnya ya Kalau server itu Prosesornya harus kuat Karena bisa Harus bisa diakses secara Serempah oleh ratusan orang Sedangkan kalau PC desktop Biasanya digunakan hanya satu orang Dia tidak bersifat multi-user Kalau server multi-user Ada banyak orang yang gunakannya Sehingga nanti CPU-nya RAM-nya Dan berbagai perangkat-perangkat Lain itu beda Kualitasnya beda Itu aja sih Kemudian Nah, sekarang ini kita bahas Tentang PC tapi laptop Nah, PC laptop Ya, contohnya kayak beginilah PC juga Tapi dia berbentuk laptop Karena Dia biasanya Bisa kita Bawa-bawa ya Nah, nanti ya Hari inilah kita bahas Tentang apa itu PC yang disebut dengan PC laptop Kemudian nanti ada PC juga Tapi tidak ada Biasanya kita nyebutnya mobile ya Mobile device Atau mobile phone sekarang Contohnya Smartphone Kayak begini ya Smartphone Atau tablet Nah, gitu Itu adalah Apa Jenis-jenis PC yang lain Nah, hari ini kita membahas yang dua ini PC laptop Dengan PC mobile phone Ya, perangkatnya sudah Akrab dengan anda Jadi kita membahasnya cepat aja Oke Nah, ini Kebiasaan Manusia zaman sekarang Pegang laptop ya Pegang Publet atau pegang Smartphone ya Handphone Nah, itulah karena dia Perangkatnya mobile Mobile itu disini Ini pengertiannya adalah Alatnya mudah untuk Digunakan Kalau kita berpindah-pindah Makanya dia disebut dengan mobile Ya, laptop itu perangkat mobile Sebenarnya laptop Itu sebenarnya Secara software Dia sama dengan komputer desktop PC-nya aja yang beda Secara Program Secara software Desktop sama laptop itu sama OS-nya sama Sama-sama pakai Windows Atau Linux Linux-nya Linux yang sama Kalau pakai Macintosh Macintosh yang sama Itu laptop dengan Dengan komputer desktop Beda dengan handphone kan Kalau handphone kita itu beda Ya, nggak pakai Windows Ya, nggak pakai iOS Atau nggak pakai Linux Tapi Dia pakai Android Eh, apa ya Aplikasinya Android Atau kalau yang Dia pakai Kalau iPhone dia pakai iOS Beda itunya Tapi kalau laptop Dengan desktop itu secara Software sama Yang beda hardware-nya Hardware-nya apa yang beda? Prosesor-nya nanti beda Prosesor yang untuk Komputer desktop Ya Komputer yang untuk Komputer desktop Nah, ini Dengan untuk laptop Ini dengan ini Ini beda Prosesornya Tentu ini prosesornya harus Prosesor yang Yang mengguna Yang mengkonsumsi Dayanya harus kecil Contohnya ya Kenapa? Karena ini kan Cuma pakai Batu baterai Kalau ini kan Terhubung terus ke listrik Jadi ini prosesornya Boros daya Nggak apa-apa Tapi kalau laptop Prosesornya khusus Makanya prosesor yang Untuk desktop Nggak bisa digunakan Untuk laptop Atau Kalau sekarang kan Laptop itu ada notebook Ada netbook Nah, segala macam ya Sebenarnya nama Nama utama itu ya Laptop-laptop ya Jadi prosesornya beda Berbagai perangkat lain Juga beda ya Karena harus lebih kecil Lebih ringan Hemat Hemat daya Maksudnya Hemat daya listrik ya Karena dia nggak Menggunakan listrik Itu nanti Laptop ya Cepatin aja Oke, nah Kalau smartphone ya Itu nanti beda Sistem operasinya khusus Sistem operasinya khusus Nggak bisa dia pakai Windows 10 ya Kalau komputer desktop kita Windows 10 Nanti laptop juga Windows 10 kan Tapi kalau Mobile device Yang Android Ya itu beda Dia pakai Android Atau kalau pakai Apa? Pakai iPhone Ya, kalau Ya, ini contohnya Apa? Di smartphone itu Beda aja dengan laptop Ya, ada perangkat Untuk Terhubung dengan Seluler ya Karena kita bisa Nlepon ya Kalau pakai mobile Device ya Kalau di laptop kan Nggak ada ya Biasanya dia ada GPS-nya ya Yang bisa menentukan lokasi Kalau di laptop kan Lebih banyak Nggak ada Nah, selain laptop dengan Handphone Ada tablet Ada e-reader E-reader Kemudian ada Smartwatch Smartwatch itu kan Mobile Mobile juga Biasanya diletakkan Di tangan kita Dia bisa mengukur Dunyut jantung kita Kalau kita lagi berjalan Nah sebagainya Kita bisa Men-tracking kita Kalau lagi olahraga Macam-macam sekarang Namanya itu Wearables Yang bisa dipakai Nah, ada juga yang digunakan Untuk multimedia Kayak augmented Dan virtual reality Seperti ini ya Kita akan di mata kita Atau ada yang bentuknya Dia bisa jadi Bentuk tiga dimensi Nah, itu macam-macam sekarang Itu namanya Virtual augmented Virtual reality Apa sih bedanya laptop dengan desktop Yang tadi itu ya Mainboardnya beda Mainboardnya beda Mainboard kalau desktop itu kan besar Kalau laptop itu Mainboardnya Mini gitu ya Kecil ya RAM-nya beda CPU-nya beda Ya, hard disk-nya nanti beda Kalau RAM-nya Namanya kalau di laptop itu Sodim ya Kalau yang kita di desktop Kan kita mengenalnya RAM-nya itu kan kita mengenalnya Jenisnya DIM ya Kemudian Untuk slotnya Di laptop itu Memang ada mini PCI ya Tapi biasanya gak banyak Atau Tidak semuanya ada gitu ya Kalau di desktop kan ada PCI ya Untuk kita nambah-nambah slot komputer Nah, ini contohnya Ini perangkat laptop ini Ini RAM-nya ya Jadi Ini RAM-nya namanya Sodim Ini prosesornya Lihat ini Lebih Nampak lebih Miniatur gitu ya Ini hadisnya Hadisnya juga beda ya Hadisnya lebih kecil gitu Kalau di Kalau hadis yang Di desktop kan Hadisnya lebih besar ya Kalau ini Hadisnya ya Sekitar berapa ini ya 1,8 inci ya Kalau yang hadis apa Dia lebih besar Nah, sekarang juga Udah banyak Laptop banyak Pakai SSD ya Seperti ini Contohnya SSD Nah, tombol-tombolnya juga Punya fungsi Yang berbeda sedikit ya Dengan Keyword-nya Di desktop ya Biasanya ada Toch part-nya gitu ya Ada untuk Mouse-nya Dia langsung ada Nah, untuk layarnya juga Laptop itu Macam-macam ya Dulu kita Laptop kita itu Layarnya jenisnya LCD ya Kemudian belakangan Pakai LED Nah, itu lebih Lebih hemat daya Kemudian lebih Lebih tahan lah Daya tahannya Lebih Kalau zaman dulu Laptop itu jenisnya LCD namanya Kita nyebut LCD Kalau sekarang jenisnya LED Nah, sekarang kalau Ada jenisnya OLED ya Organic Light Emitting Dioda Ini biasanya dipakai Untuk handphone Untuk handphone gitu Itu layarnya ya Nah, ini dia tadi Jadi Di layar itu Biasanya kita bisa Kalau kita sentuh Biasanya dia bisa ada Ada reaksi tertentu ya Ada yang Detachable screen Ada touch screen Ada cut off switch Ya, kemudian Nah, teknik Teknik ininya Kok bisa sih yang Layar setipis itu Kok bisa menampilkan gambar Nah, itu dia ada Ada punya ini ya Punya Sebuah komponen Namanya backlight ya Dan inverternya Nah, ini biasanya letaknya Di sini ya Gimana Di dekat layar kita Ini sepanjang ini Nah, inilah alat utama Dari Ini kita ya Laptop kita gitu Jadi dia yang memancarkan Cahaya Kemudian nanti cahayanya Diberikan ke Perangkat-perangkat kecil Yang ada di layar ya Yang namanya LED ya Oke, nah di laptop Selalu ada wifi Nah, wifi itu letaknya Di sini ya Nah, di sepanjang ini Itu Itu menjadi antene dia Karena kan bagaimanapun Wifi itu kan Dia harus pakai antena ya Walaupun bentuk antenanya Tidak Memanjang begitu Tapi bodi laptop kita itu Sekaligus dia menjadi antena Nah, ini ya Ada antenanya sebenarnya Kalau dibuka ya Seperti itu Nah, laptop sekarang Apalagi di zaman sekarang ini Sudah ada webcam-nya Ada microphone-nya Sejak pandemi ya Seperti itu laptop Nah, kalau kita Mengkonfigurasi laptop Itu ada Konfigurasinya Kalau pakai Windows Itu sedikit berbeda ya Dengan Kalau desktop ya Misalkan contohnya Kalau di laptop itu Ada hibernate ya Kalau di Di komputer kita Desktop Biasanya di Windows itu Tidak ada hibernate Kemudian Kondisi-kondisi CPU itu Bisa diatur lebih detail Kalau di laptop ya Ada namanya S0 ya S0 itu Komputernya is on And the CPU is running Komputernya on Dan CPU-nya running Ini yang normal ya Ada S1 CPU dan RAM Is Are still Receiving power But unused device Are power Don CPU dan RAM Tetap dapat listrik Tapi alat-alat yang lain Gak Nah, gitu namanya S1 Kalau S2 Istilahnya Di CPU is off CPU-nya CPU-nya off gitu Tapi RAM-nya tetap di-refresh The system is In the lower Jadi Dayanya lebih rendah Dipakai oleh S1 Kenapa harus ada hal yang seperti ini Karena Laptop itu kan tadi Harus hemat daya Jadi harus hemat-hemat listriknya Karena listriknya pakai Semacam batu baterai Nah, itu ada S3 Ada S4 Ada S5 Supaya ada Ini kan Jadi yang Yang hidup semuanya itu S0 Tapi mati total Namanya S5 Nah, sama dengan desktop Di laptop juga ada BIOS Seperti ini Tampilannya sama juga Settingannya juga Paling nanti masalah Power management-nya Lebih banyak Kalau di laptop itu Nah, di laptop itu Sering ada Bluetooth Di samping Di handphone kita Sekarang ada Bluetooth Nah, Bluetooth ini Kelebihannya Dia bisa menghubungkan Dari alat ke alat Yang jaraknya Paling apa 10-10 meter Nah, dari laptop juga Kita bisa hubungkan Ke handphone kita Pakai Bluetooth Bluetooth ya Bluetooth ini Jaraknya lebih pendek lah Ada nanti infrared Dia bisa lebih panjang Nah, kemudian Selain laptop Ada Ada Kalau di handphone itu Ada namanya Seluler Seluler itu Dia jaringannya Jaringan Watt Kenapa Watt? Karena dia Harus menghubungkan kita Ke internet Jadi, kalau Di rumah kita Tidak ada jaringan Internet kabel Biasanya kita Hotspot kan Pakai handphone Nah, handphone itu Sebenarnya dia pakai Teknologi seluler Bukan TCP IP Yang kita bahas Di jaringan kemarin Jadi, antara seluler Dengan jaringan komputer Itu sebenarnya Dua teknologi Yang berbeda Nah, ini contoh Wifi-nya kita Kalau kita Di laptop kita itu Ada modul tertentu Yang namanya Yang berfungsi Untuk jadi wifi-nya Seperti ini Jadi, kalau wifi kita rusak Biasanya ya ini Seperti ini bentuknya Kalau dibongkar Yang melakukan fungsi Sebagai wifi Tapi, zaman sekarang Kalau wifi kita rusak Biasanya kita beli Yang bentuk toggle aja Kita colokkan ke USB Nah, ini kalau Nah, ini apa Hardware-nya Laptop ya Jadi, kalau laptop Yang dulu itu Kita kalau menambahkan Cash flow Seperti ini Kita Kita masukkan gitu Kedalam slot Dari luar gitu Yang dulu ya Nah, sekarang Sudah ada flash disk Ada flash card Ada flash reader Nah, biasanya laptopnya Kalau lengkap macam-macam ya Untuk bentuk port Di samping-samping laptop kita Tapi, tidak semuanya Akan ada kan Tergantung Kelengkapan Di merek-merek Laptop tertentu Ya, ada smart card reader juga Ya, smart card reader ya Ini biasanya Kalau kita menggunakan Kartu ATM ya Nah, ini Jenis RAM-nya laptop Seperti ini Jadi, beda Jangan RAM-nya Kalau desktop RAM untuk laptop Namanya Sodim Lebih pendek Lebih pendek Ya, biasanya Kalau kita buka Laptopnya Kita bisa lihat Gak perlu bongkar semua Kenapa dibuat seperti itu Supaya kalau kita mau upgrade Mau kita tambah Atau ada masalah Kita tinggal buka aja Ini Bukaannya kecil aja Seperti ini Ini kita bukain dari belakang Ya, sebagian besar Laptop itu bisa kita Kita lihat gitu Kecuali kalau Kita mainboardnya gitu Itu harus kita bongkar semua laptop Dan laptop ini Bongkarnya termasuk Yang sulit ya Harus hati-hati Harus berpengalaman Ya, beberapa perangkat laptop juga Kalau rusak ya Kita bisa ganti ya Biasanya Batu baterainya Atau RAM-nya Gitu ya Itu kita bisa Ya, tadi itu Karena dia mudah Untuk dijangkau Ya, keyboardnya juga Kalau keyboard anda rusak Keyboardnya kan bisa diganti Nah, kemudian Ini batu Baterainya Seperti ini Jadi dia pakai Baterai seperti ini ya Ya, kita nyebutnya Baterai dalam bentuk batu ya Baterainya ada yang bisa dilepas Nah, sekarang Lebih banyak laptop itu Baterainya Tidak mudah Untuk dilepas-lepas Kayak handphone juga ya Handphone dulu kan Kita mudah melepas-lepasnya Sekarang Istilahnya Kita itu nyebutnya Baterai tanam Jadi ini Kalau laptop-laptop zaman dulu Ini bisa ditarik Ini baterainya lepas Nah, di laptop juga Sering ada DPD Tapi kita jarang sekarang Karena kita juga Sudah jarang pakai DPD Sekarang sudah pakai Plastic saja Tapi Di beberapa laptop itu Kalau kita beli di Zaman sekarang juga Ada yang masih ada DPD-nya ya Untuk CD-room Untuk DVD-room Ya, nanti Anda buka Untuk kelengkapannya Di portal kita ya Portal kita Nah, selain itu Ada selain laptop Juga ada Ini ya Cellphone Ini handphone ya Ini handphone yang dikasih kartu kan Dikasih kartu dari provider kita Nah, ini namanya Disebut dengan Cellular ya Cellular phone ya Tapi Ya, cellular phone kita kan Rata-rata ada SIM cardnya Dan itu yang tadi Yang kita pakai Androidnya Biasanya di sana itu Ada Ada perangkat Yang bisa dihubungkan Pakai kabel juga ya Yang jenis-jenis kabel Untuk handphone kita itu Ada kabel USB Ada micro USB Yang paling umum ya Ada Menghubungkannya enggak Tidak harus terhubung Tapi pakai cahaya seperti ini Kabel-kabel seperti ini Sudah ada ya Atau merek-merek tertentu Dia punya konektor sendiri ya Seperti ini ya Ini merek tertentu ya Ini punya iPhone Enggak salah ya Atau dulu Kayak Ericsson Dia juga butuh kabel Lelian sendiri Tapi yang paling banyak sekarang Handphone itu Ini ya Micro USB seperti ini Nah selain itu Perangkat ORS yang lain Ada NFP ya Near Field Communication Kelebihannya kita Hanya dengan kita Dekatkan Maka dua Alat itu Langsung bisa membaca Dua Membaca dua Apa Saya katakanlah Dua alat gitu ya Bisa dibaca Dengan cara Merekatkannya Datanya bisa langsung Terkirim gitu Ke alat yang kita Lengketkan Istilah yang kita lengketkan Itu namanya NFC kan Nah ada Beberapa handphone Masih ada infrared Kalau Bluetooth itu Kebanyakan memang ada Nah kemudian Kalau untuk terhubung ke internet Bisa di Di theater ya Atau Istilah kita di hotspot Kita bisa share gitu Kalau kita mau berikan Kases internet kita Ke tempat lain Nah ini tadi Perangkat-perangkat lain itu Ada yang Smartboard Ya untuk fitness S-monitor Ya ada yang untuk Headset Smart headset Dan bagai ini Yang glass ya Ini untuk yang Mata ya Itu Jadi Nah ini perangkat lain itu Ada yang untuk GPS Ada yang menggantikan buku ya Ibu gitu Jadi sebenarnya banyak Perangkat-perangkat Ini Mobile ya Nah Nah kemudian Kalau kita Mau terhubung Ke mana ini Kalau kita Mau terhubung Ke data Biasanya kita bisa Pakai wifi Atau bisa Pakai melalui Seluler Nah kalau melalui Seluler itu Biasanya kita Pakai teknologi Seluler Nah tenaga Seluler itu kan Kalau sejak Jaman dulu kan Untuk terhubung Ke internetnya Ada generasi 1G 2G 3G 4G Sekarang udah 5G Sekarang kita masih Di 4G lah Walaupun yang 5G udah mulai Masuk gitu Ke kita Jadi Itu beda teknologinya Dan beda kemampuannya Juga beda ya Kecepatannya Ya itu Seperti yang ada Anda lihat Itu yang 4G itu bisa 4GB Ini bisa Yang Kalau 5G Bisa sampai 20GB Nah di Handphone itu Ada settingan Supaya Kalau kita Lagi jadi Di dalam pesawat Tidak mengganggu Sinyal yang ada Di pesawat Itu namanya Airplane mode Jadi supaya cepat Kalau kita lagi Di pesawat Pengen Main handphone Tapi aman Tentu aja Tentu aja Tidak ada wifi nya Kita bisa Onkan Airplane mode ini Ya Seperti yang tadi Di handphone kita itu Ada Untuk sharing internetnya Itu namanya Hotspot Kita bisa setting Anda Pasti tidak biasa lah ya Setting hotspot Anda lah Hubungkan ke laptop Anda Nah ini Bluetooth Bluetooth itu Digunakan untuk Menghubung apa Bisa digunakan Untuk menghubung Dari handphone ke handphone Bisa Menghubungkan ke speaker Bisa menghubungkan keyboard Ya sekarang ada keyboard Yang gak pake kabel Tapi pake bluetooth Atau mouse Atau perangkat-perangkat Game yang lain itu Tidak pake kabel Tapi pake bluetooth Tapi bluetooth itu Jaraknya Tidak jauh ya Cuma Daya atau bandwidthnya Lebih besar Daripada Nah bluetooth itu kan Berpasangan ya Ingat ya Kalau Anda mau Menghubungkan dari Laptop Anda Ke bluetooth Itu biasanya Dia minta Ada Harus kita Konekkan Kedua ini Oke Sekarang Tentang email ya Karena beberapa Sistem sekarang itu Mengharuskan kita Punya email ya Biasanya kita email itu Jadi akun kita Karena email kan Memang gak bisa sama Makanya email bisa jadi Username Kalau kita lagi masuk Ke satu tempat Nah di email itu Nanti ada Ada beberapa Aplikasi Ada namanya Pop3 Ada namanya E-map Ada SMTV Ada Mime Ada SSL Jadi email itu Gak Gak satu gitu Aplikasinya macam-macam Ya Pop3 itu Untuk menarik Data kita Data kita Ke komputer Melarik data kita Di email Di email Di servernya Itu bisa pindah Ke komputer kita Kayak kita Mendonor Ya Kalau E-map Nah kita Kalau E-map Kita langsung Baca gitu ya Data kita Di Di dalam Melalui server itu Ya pakai browser Biasanya Ya ada Mime Untuk Bisa digunakan Untuk Ngirim gambar Dan sebagainya Nah biasanya Email itu Supaya aman Pakai SSL SSL Sehingga Ya Protokol untuk Berkirim dari server Ke server Di email Namanya SMTV Nah ini email Ini kalau email Anda udah tau lah Biasa Nah biasanya Kalau kita mau install Android Kita diminta email Kita Nah makanya Kita harus punya email IOS juga sama IOS itu ada email Gratisnya juga Di iCloud ICloud itu Emailnya Ini kayak Gmailnya gitu ya Kalau Google Gmail Kalau iPhone itu Dia punya iCloud Kita bisa buat Akun disana ya Dan biasanya Orang yang ini Yang menggunakan iPhone dia Emailnya Pakai email itu Ya email itu Ada yang Datanya terletak Di lokal Ada yang Diletaknya Di internet Nah kita bisa Membukanya Nggak masih Dipakai browser ya Email sebenarnya Punya aplikasi Khusus Misalnya Yang punya Microsoft Outlook Kalau yang Browsernya Ada di Windows Live Oke nah Data Dari handphone Misalkan Ke komputer kita Atau ke laptop Itu bisa kita Sinkron Kalau pakai Aplikasi yang sama Datanya bisa kita Sinkronkan Sinkron itu Bisa kontaknya Bisa aplikasinya Emailnya Gambar-gambar Yang ada di Handphone kita Calendar Bookmark Lokasi data Sosial data E-book Password Dan sebagainya Itu bisa kita Sinkronkan Antara Karena kan kita Bisa punya banyak Alat ya Kita punya Komputer desktop Kita punya laptop Kita punya Handphone Itu bisa Datanya bisa Bisa disinkronkan Selalu ada Fasilitas Mensinkronkan Supaya datanya Sama Dari berbagai Alat yang Kita punya Nah ini Jadi Biasanya ada Settingan Untuk Sinkronisasi Baik Google Anda Kalau pakai iOS juga ada Nah itu Biasanya kalau Sinkron Harus pakai Sambungan internet Apakah pakai Wi-Fi Atau mungkin Pakai Kayak tadi Dari transport Nah kemudian Ini di bab Terakhirnya Ada bagaimana Cara Menjaga Momentemen Nah ini ada Troublesertnya Nanti bisa Anda Baca Kalau Anda Menyerbis Disini Ingat ya Ada 6 langkah Yang standar Untuk semua Alat Kalau kita mau Menyerbis Atau Menyerbis Alat Yang pertama Mengindih Identifikasi Problem Yang kedua Memahami Teorinya Kemudian Baru melakukan Tes Seberdasarkan Teori Yang kita Pahami Kemudian Baru Lakukan Rencana Ini mau Diapain Oh Diginiin Dulu Nah Gitu Baru Yang Kelima Setelah Dilakukan Dicek Verify Fully System Dicek Apakah Hasil Perbaikannya Sudah oke Belum Yang Nomor 6 Menuliskan Apa yang Sudah kita Kerjakan Nah Ini Beberapa Contoh Jadi Kalau kita Memperbaiki Laptop Orang Cara bertanya Itu juga Harus Harus Benar Cara Bertanya Itu Kan Bisa Open Ended Bisa Close Ended Kalau Orangnya Tidak Begitu Paham Dengan Laptopnya Jangan Jangan Melakukan Pertanyaan Open Ended Pakai Close Saja Kalau Close Tidak Cukup Menjawab Ya Dan Tidak Tapi Kalau Open Ended Question Dia Harus Menjawab Pakai Kalimatnya Nah Kalau Dia Tidak Paham Malah Repot Nah Itu Ada Teknik-teknik Sebagai Teknisi Nanti Ada Teknik Cara Bertanya Ke Orang Ke Usernya Nah Ini Contohnya Di laptop Sering Misalkan Baterinya Tidak Bisa Dicas Atau Baterinya Will not Charge Atau Kabelnya Longgar Keyboardnya Tidak Bisa Digunakan Nom Locknya Hidup Terus Atau Modul RAM Tidak Dikenal Nah Seperti Itu Contoh Contoh Gejala Yang Kita Sering Dengar Di Sebuah Laptop Kalau Mobile Kalau Handphone Misalkan Tombol Powernya Rusak Baterinya Cepat Habis Kemudian Kotor Suara Speaker Atau Mikrofon Kurang Maximum Kemudian Drop Dan Sebagainya Jadi Baik Laptop Maupun Mobile Device Itu Beda-beda Gejala Kerusakan Nah Ini Ada Langkah Langkah Apa Mapping Untuk Yang Sering Rusak Nanti Harap Anda Baca Ada Banyak Juga Kalau Ini Kemungkinan Ini Bagian Bagian Ininya Ini Ada Beberapa Banyak Silahkan Nanti Anda Baca Sudah Hampir Selesai Ya Ringkasan Yang Sudah Kita Bahas Laptop Dengan Ram Mobile Device Oke Itulah Matari Kita Hari Ya Untuk Apa Ini Untuk Apa Namanya Untuk UTS Nanti Kita UTS Kita Pakai Net Accard Jadi Nanti Waktu UTS Ini Yang Untuk Masih Soal Baru Ya Jadi Nanti UTS Kita Di Portal Ini Kita Masih Pak Pak Portal Yang Ini Karena Portal Kita Ada Yang Baru Nanti Pak Iya Oke Silahkan Ada Yang Bertanya Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Apa Silahkan Maaf Kalau Nggak Salah Minggu Kemarin Saya Pernah Nanya Kalau Untuk UTS Harus Dilakuin Secara Real Time Untuk UTS UTS Halo Kedengeran Saya Tukar Mikrofon Iya Kedengeran Pak Untuk UTS Nanti Waktunya Sekitar Paling Setengah Jam Kemudian Ininya Mungkin Kita Aktifkan Apa Namanya Ini Kamera Dan Kita Pakai net Akad Nanti Ujiannya Pakai net Akad Ujiannya Menggunakan Net Akad Yang Hadir Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Ya Sebentar Yang Hadir Pertama Dua Dua Tiga Belas Hadir Kedua Taulia Ayu 18 Fajar Fajar Arif Beda ya Sampai Fajar Ada dua Fajar Fajar Arif Sampai Fajar Arif Jeri Jeri Mana Jeri Surya Monaman Habibillah Muhammad Luqman Ini Tadi Oke Tujuh Orang Simpan Simpan dulu Ya Kemudian Inin Akad Anda Kerjakan Seluruh Dari Berapa Ya Sepertinya Sudah Terbuka Ada Yang Belum Mengerjakan Yang Belum Mengerjakan Apa Yang Di Net Akad Habter Berapa Ya Ada Nggak Yang Absen Kayaknya Belum Dibuka Absen Portal Absen Bukan Dibuka Sudah 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 Sudah